Halo guys, selamat datang di channel saya Deli Motofood Hari ini Saya perjalanan selanturnya Jalan kantor Dan Hampir jam 5 Jalan-jalan disini Pasar Runtut Masih sepi disini Tapi di depan sana yang bergerak yang rango Tunggu, suasa serang guys Enggak yang dulu Tadi malam hujan Hari ini Masih serahnya Semoga lancar Di perjalanan, tidak macet Dan jangan lupa berdoa buat kalian yang lagi di jalan Sore ini jika ada Saya akan cobain Makan sate Sate Tegal Yang ada di daerah Prama Jati sana Kalian harus cobain Semoga Baterai kamera saya lengkap Bukan lengkap Tapi Cukup ya Sampai sana Kalau tokonya buka Dan Warinya buka Dan Saya gak kelewat Berarti gak kebebelasan Kita akan Makan sate Tegal Sate Tegal Sate Tegalnya mantap guys Bagiannya kersi banget Ya Ini buli sate Tegal Kalau gak ke Sorean Nanti Semoga gak ke Sorean Tapi kayaknya buka Jadi kayaknya bui sate Tegalnya batal deh Dibang Karena tadi tadi gue udah makan sate Tapi disini udah makan sate sama aku Sate Senda Kelata Sate Senda Kelata Ada Tengatnya Ada Lombesnya Sate Nganyuk 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 Di situ Biasanya sate Dan Tere Seng Kalau Sate Solo tuh Biasanya sate dan tongseng Ngomong-ngomong soal sate Ada banyak sekali jenis sate yang ada di Indonesia Mulai dari Sate Solo Sate Eh Kita mulai dari dulu Kita mulai dari sate ayam dulu Sate ayam Ada sate kambing Ada sate sapi Ada sate apa lagi ya Sate panang Ada banyak sekali jenis sate yang ada di Indonesia Kalian boleh suka sate apa Sate kambing pun Ada bermacam jenis ya Sate ayam yang kalian terkenal Yang gue tau adalah sate Tengar Renggok Kalau sate kambing itu ada bermacam Acap sate kambing Dan rasanya Unik-unik Enak-enak Unik-unik Dan pasti beda Siap lempar pasti beda Di Jogja contoh Di Jogja, di Klaten Itu ada sate kata Ada sate kata Pak Teng Pak Goli Ada macam-macam Terus Sate kambing itu Sate tebal juga ada Sate kambing cerebut juga ada Terus ada lagi Apa ya Sate Jakartaan Yang rasanya Mantap juga Tapi kecederiannya Agak keras gitu Tapi mantap Ada juga sate solo yang manis Sate tulung agung Enak juga Dia pakai petis Dan Bermacam-macam sate Kalau kalian Di Jakarta Paling favorit Nakan sate Dimansi Kalau di Jakarta Yang terakhir Sate pancoran Ada juga Sate kasenayan Tapi gue Ibu suka Sate kasenayan Tempatnya terlalu Eli Rasanya Dua aja Si buat gue Gue lebih suka Sate Pancoran Daripada Satu senaya Dan di Jakarta Gue paling suka Satu tebal Bagusnya Dalam jam segini Perut lapar Aduh Gimana ya Makan sate Tadi udah makan sate Sekarang makan sate lagi Apakah enggak Nih Ya kita lihat nanti ya Kita makan sate Atau enggak Kalau tiba-tiba Asra Tiba-tiba Makan sate Itu Tinggi nanti Ya kita Beli sate Kalau enggak Ya kita makan yang Makan yang lain Di rumah Di Jakarta ini Banyak tempat-tempat Unik Tempat-tempat Unik Yang Tempat-tempat Kita belum bicara Tempat makan Spot-spot Yang enak Jadi Kalau di Jakarta Kalian harus tahu Spot-spot Nyapan yang enak Kalau mahal gua Enggak semua Di restoran Ada juga Di pinggiran Tapi Enak Kalau di kawasan Tebut ini Ada shop Panding Esku rame Itu Yang beneran Rame Esku rame Itu rame Rame banget Gila Shop pandingnya Mantap Sate Mantap Gue suka Shop pandingnya Gue juga Suka banget Favorit Banget Itu Sorry Bawangnya Bawangnya Bawang merah Aduh Ini juga Sate Sate Madura Heci Ali Wah Tuh Lihat asapnya Mantap Bro Belkarnya Kalau asapnya Kayak gitu Pasti Disirap Minyak Ada minyaknya Ada minyaknya Kenapa asapnya Bisa Kayak gitu Kalau Gak ada Minyaknya Asapnya Gak Selebet Itu Ini gimana sih Bapak Minyak-minyaknya Sudah Gak ada Kehelan Main Hensin Sarai 개 Taksi Itu Sate Banyak sekali Sate Chakra tapi gak semangat tiap orang bina selera tersifuris sekolah orang itu yang favorit sendiri ada yang temen itu suka banget sama sate kasenaya ada yang suka banget sama sate pancoran dan lain sebagainya kalau di Bali itu ada sate lilit sate lilit terkenal di Bali itu kalau di Surabaya juga ada sate kelapa sate kelapa jadi sate ini itu dibungus dibolur atau dibunguri dengan kelapa jadi ada kelapanya bisa okar biasanya ayam tapi ada juga yang kajim kayaknya dan itu mantap sih sate kelapa teres kalau dicerbeng kalau gak salah ya ada ada sate narangi sate narangi itu mantap juga sepulur juga sate nya rasanya agak-agak manis gitu dan enak enak sekali sate padang indah sisi siri indah kayaknya mantap ya sate padang itu kayaknya mantap ya itu belum pernah nyobos sate padang itu nah sate cerubun itu ada di sekitar sini ya di sebelah kanan jalan kalau saya gak salah ya ini ini tempatnya ini tempatnya sate aja sate aja sate kambing sate kambing sate kambing sate kambing berapa sate porsi aja ya ya itu sate nya tuh weh matang kita tunggu sampai matang guys sate cerubun pakai lompong jenggok sate 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 hayam sate sate kambing sate gula tongseng dan lain-lain sate 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 Oke guys Satenya sudah datang Mari kita makan Jadi ini adalah sate kambung Pake bumbu kacang Tuh kayak gini Kita coba sate-nya Mantap Sate-nya Mantap Mantap Enak deh Sate-nya ada daging Ada lemak Dan ada aku Mereka 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 akhirnya krus tempat ini bukan dari jam 8.30 sampai jam 12.00 kalau ditulisnya terus disatunya sudah tamburan bawang merah goreng pokoknya sepat di depan haus itu depan ada haus terima kasih 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 Mantap. Gak berbaik. 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 ke Taman Mini Indonesia Inggris